Guliran program TNI Manunggal membangun desa rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang memberikan arti dan manfaat bagi masyarakat. Dampak yang dirasakan tidak hanya infrastruktur fisik, namun juga dampak ekonomis yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti yang dirasakan Sudarto, pemilik salah satu warung di lokasi sasaran TMMD ini, sejak dimulainya program TMMD, warungnya menjadi tempat sosialisasi dan berkumpulnya Satgas TMMD. Sudarto mengaku senang, karena selain memiliki teman dari unsur TNI yang semakin banyak, warungnya juga ramai dan mendatangkan keuntungan ekonomis. Selain berkumpul di warung milik Sudarto, anggota TNI juga membeli berbagai menu yang disediakan, seperti gorengan, kue, dan kopi. Atas nama Sudarto, merasa bangga senang atas kehadiran Satgas dari TNB. Ya, kami merasa bersyukurlah karena mereka ini, ya, lagi bangun di desa kami. Atau juga, ya, kami yang merasa sangat senang sekali. Karena ekonomi kami pun merasa lancar, ada pertambahan gitu. Ya, karena saat ini kan, tidak seperti yang dulu-dulunya, saat ini kan, kita ramai pertimbangkan di sini. Saya merasa sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran Satgas TMMD ini, karena, kita saat ini pun, ya, kita masuk, ya, sudah maju lah, ya, seperti yang dulunya, ya, penggunaan-penggunaan yang seperti biasanya, yang sudah tidak layak lagi, ya, direhat, dibangun. Itulah kami merasa sangat berterima kasih atas kehadiran Satgas TMMD, semuanya. Tim Liputan melaporkan.